Hai Sobat Majin Stekno, di video kali ini saya akan sharing cara menggunakan VR di handphone tanpa gyroscope Ya video ini sesuai request dari orang ini Dia minta bikinin video Jadi bagi kalian yang ingin request video tentang VR atau video apapun Tulis aja di kolom komentar Oke kita akan langsung mulai videonya aja Let's go Oke teman-teman sebelum mulai videonya Boleh dong kasih like video ini dan tentunya subscribe juga ya Karena semua itu gratis teman-teman Oke thank you Ya cara ini terbagi dari 4 ya teman-teman Sebelum itu kita lihat dulu sensor box nya Disini saya memastikan tidak ada gyroscope ya Sensor gyroscope nya tidak ada Nih maaf perangkat keras anda tidak mendukung sensor Yang dibutuhkan disini minimal itu ada sensor aksilometer Ya teman-teman Sensor aksilometer dan ini gak ada juga sensor magnetnya ya teman-teman Jadi ya handphone ini banyak kekurangannya teman-teman Oke cara pertama yaitu Kalau kalian ingin menonton video atau nonton-nonton film Lewat VR kalian bisa menggunakan VR player ini Download aja di google playstore ada Pertama kalian buka dulu Sesudah dibuka kalian pencet yang 3 ini Kalian pencet lalu kalian pencet setting Link lalu kalian pencet advance Lalu kalian pilih orientation provider Lalu kalian kebawahin sampai ada aksilometer Aksilometer plus kompas Kalian pencet ini sudah Oke langsung kalian kembali Dan kalau kalian ingin memilih videonya Kalian pencet aja 3 titik tadi itu Lalu pilih oven file Lalu kalian pilih video yang ingin kalian gunakan Nah jadinya itu akan seperti ini teman-teman Kalau kalian ingin nonton film biasa aja Kalian pencet ini Lalu kalian pilih plane Nah kalian geserin Kalian pasin dan Jadi begini teman-teman Oke itu cara pertama untuk menonton film Cara kedua yaitu kalian menggunakan aplikasi youtube ya teman-teman Ini cara kedua ini bagi kalian yang ingin nonton video 3D lagi teman-teman Pertama-tama cara ini yaitu kalian pencet source ini Lalu kalian tulis 3dsbs lalu kalian cari Nah disini ada banyak teman-teman Disini ada roller coaster ada avatar ada ya banyak lah Dan saya akan mencoba roller coaster ini ya teman-teman Saya akan perlihatkan pada kalian Ya ini adalah videonya ya teman-teman Kita gak perlu gerak-gerakin handphone kita Kita cuma perlu ngeliatinnya aja Yang ngeliatin gini aja ya teman-teman Lalu kalian pasang di VR nya dan kalian nikmatin ya Oke kita akan beralih ke cara nomor 3 Oke teman-teman Cara nomor 3 ini yaitu Bagi kalian ingin main game VR ya teman-teman Game VR ini Ini ya ada saya cuma mendapatkan Satu dua tiga empat lima game VR aja teman-teman Yang work untuk smartphone tanpa gyroscope Oke kita akan coba yang pertama yaitu VR bike Ya ini Aplikasi ini menggunakan sensor akselometer Jadi kalian yang gak ada sensor akselometer Ya kalian gak akan bisa mainin game ini Nah ini teman-teman Nah kalian tinggal belok-belokin ini aja Nah belokinnya seperti ini ya teman-teman Yes Oke teman-teman itu adalah game yang pertama Ingat ini gak ada sensor gyroscope nya ya teman-teman Jadi kita gak bisa melihat kanan kiri Melihat pemandangan gitu Kita cuma bisa ngebelok-belokin ini aja Tapi menurut saya ini cukup seru ya teman-teman Oke Kita lanjut ke game nomor kedua Yaitu VR Space Nah coba lihat teman-teman Ini bisa gerak ya teman-teman Padahal gak ada sensor gyroscope nya Nih kita bisa lihat kiri kanan Melihat ini apa ini Kita bisa nembak Kalau kalian penasaran Kalian coba aja sendiri ya teman-teman Namanya itu VR Space Suit No Gyroscope Ya game yang ketiga yaitu VR Tunnel Race Oke kita akan coba Ya ini adalah tunnel race VR Tunnel Race ya teman-teman Ya Pertama kalau kalian main VR Mode Ini harus diaktifin dulu ya teman-teman VR Mode Nah diaktifin dulu Oke ini teman-teman bisa gerak ya teman-teman Nah ini sepakai sensor akselometer juga teman-teman Kalian disuruh menghindari yang merah-merahnya ini teman-teman Wow wow what is that Oke Ya game ini cukup seru ya teman-teman Oke kita akan ke game yang keempat Yaitu VR Ball Yaitu VR Ball teman-teman Oke kita coba Sebenarnya game ini agak membosankan ya teman-teman Nah game nya itu begini teman-teman Nah kalian disuruh mengenain bola-bolanya ini Game ini perasaan saya boring Membosankan Ya gimana ya Gini-gini aja teman-teman Gak seru Kita gak bisa kanan-kiri Kita hanya bisa atas-bawah teman-teman Waduh Kalau bolanya ke kiri gimana Ya itu game nomor 4 Lalu kita ke game yang terakhir Yaitu PL PL lagi VR Tours What the hell Oke teman-teman Ternyata yang nomor 5 ini Yang VR Tours ini Ini ternyata gak bisa digerakin teman-teman Padahal Di deskripsi Google Play Store nya itu Bisa ya teman-teman Ya Bacanya itu seperti ini ya teman-teman Bisa Tapi ini Kok gak bisa digerakin ya Ya Gitu lah teman-teman Oke teman-teman Itu adalah cara nomor 3 Ya Kalau kalian Ya Kalau kalian ingin cari-cari game lagi Kalian tulis aja VR no gyroscope Dan kalian lihat-lihat Kalau ada di deskripsi VR nya itu Seperti Bacaan-bacaan yang ini Kalian download aja Dan cobain aja Di handphone kalian Siapa tau bisa ya Oke Itu adalah cara nomor yang ketiga ya teman-teman Oke teman-teman Kita akan beralih ke cara nomor 4 Yaitu Cara nomor 4 ini Sedikit rumit ya teman-teman Saya tidak akan mempraktikannya di video ini Karena Cara ini membutuhkan Route ya teman-teman Ya cara ini membutuhkan Route ya teman-teman Jadi Kalau kalian ingin Melihat Lebih detailnya Kalian cari aja di Youtube Ada Tapi disini saya akan menjelaskan Sedikit aja ya teman-teman Yaitu Ini teman-teman Handphone kalian harus di Route Dan kalian harus ada Exposure Framework Dan Ini teman-teman Ya saya gak tau juga nih Gimana-gimana Jadi Kalau kalian Melihat lebih detail Kalian cari aja di Youtube ya teman-teman Atau di Google Ada kok Ya jadi Fungsinya ini Yaitu Menambahkan Virtual Sensor Kedalam HP Kita ya Jadi kita bisa menggerakkan Layar Tapi Kekurangannya ini yaitu Kalian hanya bisa menggerakkan layar Ke atas dan ke bawah aja teman-teman Jadi Ke kiri dan ke kanan itu Gak bisa Ya jadi kekurangannya Cuman itu Tapi Katanya mungkin nanti-nanti itu Bakal ada Updateannya ya teman-teman Ya jadi itu aja Saran dari saya Mungkin Segini aja videonya ya teman-teman Maaf Kalau ada kekurangan Oh ya Dan gamenya itu tadi Bisa kalian download-download Di playstore ya teman-teman Dan Coba Kalian cari lagi Game yang lain-lain Yang menggunakan Fensor Axelometer Oke teman-teman Mungkin cukup sekian aja Di video kali ini Oke Kalau kalian suka video Ini Jangan lupa like Dan Kalau kalian ingin Request video lagi Silahkan tulis di kolom komentar Ya teman-teman Oke Sekian aja Jangan lupa subscribe Like Share And comment Keep working on Lapor 2 pro sukses Salam Bajanis Tekno Bye Bye